Assalamualaikum teman-teman Kita lagi di mall Dan aku udah lama banget gak ketemu si Gadis Korea ini Dia baru dari Korea Dan yang berubah mau tau apa? Raja 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 Ternyata gak ada yang berubah dari latahnya Marusa Caca ini ya Tapi banyak banget yang bilang Katanya kita musuhan, gimana pendapatmu? Emang iya? Hampir semua orang bilang kita musuhan Di episode hari ini Kita mau klarifikasi ke kalian semua Kita tidak berantem Banyak bunga-bunga Bunga-bunga Oh dia mau ikut masuk ke Youtube Oh dia mau ikut masuk ke Youtube Wah Ya pokoknya kalo belum subscribe kita Subscribe dong Karena aku OTW 7 juta subscriber Kamu OTW 1 juta subscriber Kayaknya belum gak? Raja 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 Kep Halo Nama Gak boleh ketepannya Boleh bu Ya Katanya di liatan tv gendut Artinya kurus Aku nggak kurus Alhamdulillah Terima kasih Alhamdulillah, karena ibu ini udah bilang saya kurus Ibunya kayak sampe shock gitu loh Ya karena emang aku kurus kan gua Tuh kan? Bungil Ya lu kurus banget Emang kurus Tekanan batin Coy, coy, coy Cakek 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 Oh Masya Allah Ini tak ketiba nyaku Ini lah Nih Misinya ke bawah ini Bawah mulaknya Oh ibunya nonton vlog aku yang ngerumah Cantik banget aura-aura ibu Hamil tuh Ya Dorici 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 sebetulnya kita meet and greet ya jaturnya Iya 50 ribu, 50 ribu, 50 ribu, 50 ribu, 50 ribu Kita potok, siapa yang potokin Dorici selagi gitu Nih kita potokin dia ya Dorici 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 Kita lagi duduk di suatu tempat makan Kayaknya mereka juga boleh jelasin tau deh kita duduk Ya sekarang tuh sebenernya aku cuma pengen klarifikasi bahwa diantara aku dan Cakek tuh emang gak berantem Banyak banget tuh di Instagram, di komen di Instagram, di komen di Youtube Instagramnya siapa? Aku Kamu juga banyak Di Instagramnya Bang Midun juga tuh kemarin Oh doang ma Cis deh Bitega banget sih Kak Caca ninggalin ke Aicis gitu Iya maksudnya ke Korea Cis gak diajak Terus aku juga di komen yang paling menyakit kan adalah Semenjak Reci sama Fandi Reci lupa sama sahabatnya What? Terus ya beginilah kehidupan Kita baik-baik aja Cis Ngomongin soal Youtube nih Kan kamu sekarang udah gak jadi Youtuber nomor satu nih di Youtube Gimana perasaan kamu? Sebenernya kalo ditanya perasaan Gak kenapa, kenapa, gak gimana, gimana Karena sebenernya posisi nomor satu tuh bisa ditempatkan oleh siapapun Asal dia mau berusaha dan bekerja keras Dan sekarang nomor satu tuh adalah Atta Halilintar Bagus Dengan kuru yang sangat lengkap Ini tuh bagus banget Jadi buat temen-temen mungkin bisa aja menduduki posisi tersebut asal mau kerja perang Betuuu Jadi yang paling penting adalah bukan posisi Tapi gimana caranya kita membuat karya tanpa merugikan orang lain Dan menghibur dan menyenangkan bagi orang lain Tapi kamu gak sedih kan? Reci sedih kalo tinggal sama dari cheese Karena buat aku tuh dari cheese adalah nyawa nyari cheese Ini sebenernya mau nungguin makanan Kita beli 10 box sashimi Wuh buat apa tuh? Mukbang Mukbang Kau gak mukbang? Muk itu apa? Muka Bang itu apa? Abang Jadi kita makan mukanya bang Hahahaha Sambil nunggu makan ini masih sangat lama sekali ya Aku nitip Mana? Toilet Caca mau ke toilet Semoga toiletnya mau dimampirin sama Caca By the way Karena Caca ke toilet Dia akan nitip handphone Aku mau prank Yang nanti aku pura-pura Ngilangin atau ninggalin handphone dia disini Kita liat ya gimana ekspresi dia ketika handphonenya recis pura-pura ilangin Ini baru namanya youtuber Nge-prank Saat itu juga Tanpa pikir panjang Kita udah ngambil makanan Masih belum sadar kalo handphonenya masih di recis Dan liat aja ntar aku ilangin ke handphonenya Sudah biasa Sudah biasa Kiriku ditinggal ga Kasian lo Selong Santai 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 Dua jam lo nantain dulu no Nunggu yang ngejemput kita dulu Udah banyak banget Sabernya aku Aku punya informasi yang penting sekali buat kalian Alhamdulillah selama aku kerja keras selama ini akhirnya Kebeli juga rumput disini Santai Santai Tunggu, tunggu Eh by the way By the way jangan lupa ya Hijab aku ini belinya di Reaches by Kyra Betul Jadi kalo mau temen-temen beli di follow instagramnya Dan di cek sekarang juga Alhamdulillah Otw pulang Kita mau buat mukbang Betul sekali Dan sekali lagi kita mau klarifikasi Aku dan Caca itu ga berantem Kita cuma terhalang oleh aktivitas masing-masing yang sangat sibuk Dan mengakibatkan kita ga bisa syuting bareng Dan bukan berarti kita ada masalah Betul Banyak banget tuh Cis Yang komen di instagram aku di youtube Lo siap, lo siap, lo siap Nyee Untuk makanan kita nanti Nanti kita mau buat makanan ini Santai Santai Kita mau buat mukbang Makannya sushi Aku juga ada lilin di mobil ya Ada sepatu baru suka lecin Jadi tuh suka aku pake lilin Tapi ga tau kenapa Kok udah aku gosok 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 Eh yang keluar pocer undian Yee hee 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 Pergi-pergi aja kok Aku kayak nitip ke kamu Jadi aku ga ada Aduh balik apa? Udah jauh kok Enak aja Bekasi Depok suruh balik Terus Dia ga tau tadi taro dimana terakhir Aduh Cis Yaudah sih beli lagi Eh terus juga banyak Ih Enak banget kamu bilang beli lagi Itu file semua Cis Disitu Cis Yaudah Buzet Wadaw Amin Ini ga bisa balik lagi orang mocet banget Liat aja Bekasi itu mocetnya kayak apaan tau Taro dimana tadi kamu ga nitip aku Aku ga tau nitip yang kamu loh Cis Gak kamu lupa Ah yang gimana tuh Nih coba nih Sekolnya Aduh ini ga ada disini loh Di kantong aku juga engga Coba ya telepon ya Ini aku telepon whatsapp ya Iya Aduh lemas Aduh data semua tuh Engga Engga aktif Hah Tuh gimana dong Kamu bisa ga bikin yang apa tuh Yang fine iphone Kan di daftarin dulu masing-masing handphone Aku engga lagi Engga tau Aku engga tau tadi taro dimana orang Kamu tuh kalo mau nitip handphone tuh ngomongnya jelas Detail Jadi aku tau kamu nitip handphone tuh ke aku gitu Kan tadi aku lagi ngflah Aku engga tau kamu nitip handphone ke aku Ingat-ingat tadi taro nya dimana Aku nitip di kamu loh Cis Kamu kebiasaan deh Kok kebiasaan sih kan kamu dong Harusnya ngomong detail Kamu kebiasaan tau Tinggalin barang Aku nyesel banget nitip di kamu Kok gitu sih kan kamu sendiri yang gak titip langsung gak detail Aku nitip langsung Ria Ricis Aku lagi ngeflok Ria Yunita Ya gimana dong kan udah lama ketemu Lagian kita baru ngeflok bilang kita gak ada masalah Maksudnya tiba-tiba kamu marah-marah gini Gimana gak marah kamu Aduh Kan bukan aku dong yang nyilangin Kan kamu sendiri yang lupa Aku nitip di kangur Buktinya disaku aku aja gak ada Tuh ini apa ini tutupan kamera Di kiri aku gak ada sapu Aku tadi gak bawa tas Masih kamu tinggal Aduh Coba cek di tas kamu Aku kan tadi kesana gak bawa tas Masa kamu lupa Tuh gak bawa apa-apa Ini satu lagi nih handphone yang baru beli Biasa sombong Sama parfum Udah sih tinggal beli aja Aduh balik aja deh Cis Mas Anggi balik bisa gak? Ya gak bisa dong macet Ini udah jauh banget Kan kita mau kesensi Mau main Udah aku turun disini aja nih mas Udah ngapain? Aku turun disini Aku mau naik kojok aja loh Gak bisa Ya 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 Handphone mu disini Handphone mu disini Ihh kamu penting dimana Tadi kan bisa aku taro di sofa Soalnya aku tau aku pasti akan gini-gini Kena prank Kena prank Kena prank Wuhuu Kena prank Gini lah kita dolmang ketemu Sekalanya ketemu kita buat prank Ini buat kamu hadiah lilin Jangan lupa subscribe aku subscribe ya Sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo 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 Mas Susi T Susi T Ya Jadi Caca ini kan adalah tipe orang yang sangat amat pelupa Pesan di vlog kali ini adalah Fokus Dan jangan gampang sembarangan titip barang-barang berharga Sekalipun untuk orang terpercaya kalian Dan bener-bener kita harus fokus banget loh Kayak Caca Dia kan nitip di aku dan dia liat Kayak aku megang Terus tiba-tiba dilupa perkara aku ninggalin dia duluan Dan dia gak ngecek lagi Kita harus dikurang-kurangi buat netizen semua Buat darinya semua Kita harus fokus Gimana handphone lu kembali? Gimana perasaanmu? Senang banget Aku ngeliatnya deg-degan banget tau Sampai kedengaran bunyi jantungnya gitu Handphone gue Kerjaan gue Endorsan gue gitu Semuanya Ini buat informasi kalian aja ya Sekarang kita lagi di Jalan Bekasi Saya akan melaporkan langsung dari Jalan Bekasi Lagi macet banget nih Hai om Hai semuanya Oke gak ada yang mau buberi saya ya Dicuekin Kita dicuekin Kita doang yang jangan suruh Hai Hai Tentang-tentang handphone udah balik Yeayyyy